Kita lanjutkan pembahasan kontrak jangka panjang. Dan pada sesi ini akan menutup pembahasan kontrak jangka panjang kita ya. Nah, pada video yang pertama sampai dengan yang ketiga, kita membahas kontrak jangka panjang dilihat dari metode percentage of completion. Yaitu tingkat penyelesaian baik berdasarkan input, yaitu menggunakan cost-to-cost method. Cost-to-cost method atau pendekatan outputnya. Contohnya adalah menggunakan apa? Arsitek estimation. Pada pembahasan kali ini kita akan melihat kontrak jangka panjang, yaitu mengakui bagaimana nih pendapatan dan beban mengakui dengan metode kontrak selesai. Nah, kalau metode kontrak selesai ini mengacu kepada USGAP. Ataupun menggunakan zero profit. Atau disebut dengan cost recovery. Nah, biasanya ini mengacu kepada IFRS. Pembahasan kita di sesi ini fokus pada dua ini ya, membedakan antara kontrak selesai dan zero profit. Nah, kita mulai dengan kontrak selesai, mengacu kepada soal yang pernah ada di video yang kedua dan ketiga. Kita lihat di sini 2017 sampai dengan 2021. Di situ ada cost incurred actual. Berarti biaya aktual yang terjadi selama 2017, 2018, 2019, dan 2020. Masing-masing ada 1M, 1,2, 2,7, dan 940. Ada estimated cost to complete 4M, 3,3, 800 juta. Dan ada penagihan dengan cash collection-nya juga sudah ada. Nah, kita lihat ketika kita mau mencatat transaksinya, ada lima jurnal. Oke, jurnal pertama, kedua, dan ketiga akan sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu construction in process pada cash, account payable, dan materials untuk setiap tahun dicatat. Sama seperti sebelumnya ya. Kemudian penagihan, account receivable pada billing on construction in process. Dan yang ketiga adalah cash pada account receivable. Terletak perbedaannya pada jurnal keempat dan kelima. Di setiap tahunnya tidak ada mengakui pendapatan ataupun laba. Karena metode kontrak selesai hanya mengakui pendapatan dan laba itu pada saat akhir periode. Jadi pada saat akhir periode baru mereka mengakui pendapatan dan laba. Nah, di sini akhir periode proyek adalah di 2020 sudah diselesaikan. Maka jurnal itu ada yang dibuat di sini dan di sini. Dua ya, jurnal yang membedakan. Yang pertama adalah mencatat billing on construction in process pada revenue. Baru mengakui revenue di sini. Revenue from long term contract. Sebesar nilai kontraknya yaitu 6 miliar. Kemudian step berikutnya mengakui beban. Bebannya kita adalah mendebit construction expand dan mengkreditkan construction in process. Berarti construction in process baru dieliminasi di akhir proyek selesai. Yaitu sebesar nilai biaya yang aktual to date-nya. 5 miliar 840 juta. Inilah jurnal keempat dan kelima yang harus di record terkait dengan metode kontrak selesai pada saat kontrak sudah selesai. Sedangkan untuk periode di mana kontrak belum selesai tidak diakui revenue dan juga laba ruginya. Tetap mengakui construction in process dan mencatat pada aset ya. Karena bagian dari work in process-nya. Kemudian, metode yang berikutnya adalah metode zero profit. Nah, zero profit atau cost recovery method. Zero profit. Metode zero profit ini tetap mengakui revenue setiap periode yang disamankan dengan cost sehingga tidak menimbulkan profit. Kita ambil contoh di sini. Untuk 2017, cash in queue to date-nya adalah 1 miliar. Maka revenue-nya kita ikutkan adalah 1 miliar. Sehingga tidak ada profit. Dicatat di akhir periode atau recognize in current year 2017 ya seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu di 2018 cost in queue to date-nya adalah 2,2. Maka revenue-nya dibuat sama. Maka dikatakan biasanya seperti zero profit atau cost recovery. Metode. Ya. Berarti dikurangi dengan yang sebelumnya. Kita pindahkan ini ke sini. Informasinya dapat angka ini. Ini yang dicatat di 2018. 2019 sama. Cost in queue to date-nya 4,9. Maka revenue-nya mengikuti daripada cost-nya. Sehingga profit-nya 0. Kita membuat profit 0. Kemudian dikurangi dengan periode sebelumnya. Dapatlah informasi ini. Nah 2020 saat pekerjaan telah selesai. Maka revenue-nya dicatat sebesar 6M dan cost-nya yang actual to date-nya yaitu 5,840. Menghasilkan angka gross profit. Sehingga gross profit baru muncul di 2020. Letak perbedaannya adalah pada metode zero profit atau cost recovery method tetap mengakui revenue. Namun membuat mengikuti cost sehingga membuat laba kotor menjadi nol. Maka jurnal yang dibuat tetap ada setiap periode. Ya jurnalnya sama tetap ada setiap periode. Jurnal pertama adalah construction in process pada cash account payable dan materials mengambil angka-angka yang ada di sini adalah angka-angka cost incurred actual ya. Cost actual-nya. Kemudian account receivable pada billing on construction in process cash pada account receivable seperti biasa. Dan jurnal yang keempat sama. Ini jurnal pertama. Jurnal kedua. Ini jurnal ketiga. Jurnal keempatnya sama. Yaitu tetap mendebit atau mengkredit construction in process karena dia bisa debit or credit. Kemudian juga construction expand di debit mengkredit revenue from long-term contract. Sama seperti jurnal-jurnal sebelumnya. Saat pekerjaan telah selesai maka dia akan mencatat senilai kontrak adalah billing on construction in process pada construction in process. Jadi perhatikan ada sedikit perbedaan antara metode kontrak selesai ataupun metode zero profit. Sama-sama tidak mengakui laba di periode selama kontrak belum diselesaikan. Namun pada metode zero profit atau cost recovery method tetap mengakui revenue sebesar cost yang dikeluarkan. Nah jadi ada sedikit perbedaan ya antara kedua metode tersebut. Nah demikian pembahasan terkait dengan metode kontrak jangka panjang atau kontrak konstruksi. Nah semoga pendengar dapat memperhatikan video ini secara runut dari bagian 1, 2, 3, 4. Sehingga dapat memahami bagaimana alur pembahasan terkait dengan kontrak konstruksi. Demikian terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.